Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Diketahui, persegi panjang ABCD, jika panjang sisi AB sama dengan 3 akar 5, ditambah 4 akar 2, dan panjang AD sama dengan 3 akar 5, dikurangi 4 akar 2, ditanya, hitunglah panjang diagonal persegi panjang tersebut. Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, terlebih dahulu mari kita mengingat kembali rumus untuk menentukan diagonal pada persegi panjang. Rumusnya yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Kakak ulangi sekali lagi, rumusnya yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. D adalah panjang diagonal. P adalah panjang dari persegi panjang tersebut, sedangkan L adalah lebar. Kita substitusikan yang sudah diketahui sehingga menjadi D kuadrat sama dengan P-nya yaitu 3 akar 5 ditambah 4 akar 2 kuadrat ditambah L-nya yaitu 3 akar 5 dikurangi 4 akar 2 kuadrat. D kuadrat sama dengan 45 ditambah 24 akar 10 ditambah dengan 32 ditambah 45 dikurangi 24 akar 10 ditambah 32. D kuadrat sama dengan 90 ditambah 64. D kuadrat sama dengan 90 ditambah 64. D kuadrat sama dengan 154. D sama dengan akar 154. Jadi kesimpulannya panjang diagonalnya adalah akar 154. Saya harap penjelasan saya telah membantu Anda memahami soal tersebut dengan baik. Selamat belajar Sobat Brenli, salam edukasi.